Wabah pneumonia Wuhan menyebar secara tidak jelas di Wuhan, Hubei sebelum tahun baru 2020. Kini telah menyebar ke Hongkong, Taiwan, Korea Selatan, dan negara-negara lain, kejalannya seperti demam, infeksi penafasan, atau radang paru-paru. Kini pemerintah Hongkong, Macau, Taiwan, Korea Selatan, dan Malaysia telah mengambil tindakan siaga, termasuk kontrol ketat sanitasi di daerah perbatasan. Seluruh personel penerbangan dari Wuhan tempat awal penyebaran epidemi diperiksa suhu badannya. Patogen yang menyebabkan pneumonia Wuhan adalah tipe baru dari virus corona, hingga kini belum ada obat maupun vaksin untuk dapat menekannya. Yang kita ketahui, SARS-2003 dan Middle East Respiratory Syndrome MERS disebabkan oleh virus corona. Karena ketidakjelasan laporan resmi dari otoritas Tiongkok, dengan alasan untuk menekan opini publik demi menjaga stabilitas, hal ini menyebabkan banyak orang tidak tahu apakah epidemi kali ini memiliki tingkat kematian yang sama tingginya dengan SARS. Ada netizen berkata bahwa beberapa pasien di Wuhan telah dikarantina oleh pihak berwenang dan keluarga tidak diizinkan untuk menjenguk. Pasrah dan tidak berhenti menerima pemberitahuan dari rumah sakit, bahwa telah kritis terjadi gagal fungsi organ tubuh dan lain-lain. Di sini mengingatkan kita semua, terutama warga Wuhan, agar mengantisipasi, menjaga kebersihan, memakai masker di tempat umum, dan pastikan kedua tangan selalu bersih. Tahun babi terjadi flu babi, Tahun tikus terjadi penyakit hitam dan wabah tikus, Tahun 2020 baru dimulai telah terjadi epidemi pneumonia. Kenapa begitu banyak bencana yang datang silih berganti dalam waktu yang begitu singkat? Leluhur kita telah memberikan kita jawabannya. Seorang pemimpin negara jika melakukan hal yang bertentangan dengan hukum Tuhan, menindas rakyat, melakukan kekerasan, pasti akan mendapatkan bencana. Baik itu bencana dari alam maupun dari ulah manusia. Dengan kata lain, bencana yang datang bertubi-tubi adalah hukum atau peringatan dari langit kepada sang penguasa negara. Sejak PKT berkuasa pada tahun 1949, berbagai gerakan terus dikencarkan seperti gerakan 3 Anti, 5 Anti, Revolusi Kebudayaan. Tragedi Tiananmen, pembantaian mahasiswa hingga kependidasan terhadap praktisi Falun Gong, mengambil paksa organ tubuh pengikut Falun Gong, PKT telah membunuh orang Tionghoa dalam jumlah yang sangat banyak, membuat orang-orang dan Tuhan murka. Seperti kampanye politik sebelumnya, Partai Komunis telah merekayasa kasus bakar diri di lapangan Tiananmen untuk mendiskreditkan Falun Gong. Falun Tafa atau yang disebut juga Falun Gong adalah sebuah latihan kultifasi peringkat atas dari aliran Buddha, berasimilasi dengan karakter tertinggi alam semesta, Chen Sandren, sejati baik sabah. Berlatih Falun Tafa secara signifikan dapat memperbaiki kualitas tubuh dan meningkatkan standar moral seseorang, sehingga dengan cepat menyebar kelebih dari 100 negara dan wilayah di seluruh dunia. Hanya di Tiongkok saja, pengikut Falun Gong ditindas dengan kejam. PKT telah menganiaya ajaran Buddha, maka pasti akan mendapatkan hukuman dari Tuhan. Para peramal dari Tiongkok maupun luar Tiongkok, misalnya, Prasasti Batu Nisan dari Pagoda Ching Ling oleh Liu Powen, Ma Jian Ke sebelum pelajaran berkuda oleh Chu Ke Liang, secara langsung maupun tidak langsung telah memprediksikan keruntuhan dari Partai Komunis Tiongkok. Di antaranya Liu Powen dan sebuah ramalan dari Korea catatan oleh Ke Ang, juga secara jelas menunjukkan akan terjadi sebuah bencana epidemi berskala besar. Saat ini terjadi kerunyaman internal dan eksternal pada Partai Komunis Tiongkok. AS memicu gelombang historis untuk menghilangkan komunisme. Perlawanan rakyat Tiongkok terus berlanjut, ekonomi Tiongkok terus menurun, dan para pejabat memilih berdiam diri. PKT Kehilangan Kekuasaan Pejabat PKT dan perusahaan Tiongkok dari semua lapisan masyarakat mencari berbagai saluran untuk mengirim dana dan anggota keluarga mereka ke luar negeri. Di saat Anda masuk menjadi anggota Partai Komunis Tiongkok, Liga Pemuda Komunis atau Pionir Muda, partai meminta Anda untuk bersumpah, berkorban demi partai, berjuang seumur hidup untuk partai. Di saat langit menurunkan bencana, wabah epidemi, dan lain-lain untuk menghukum PKT, maka saat itu juga sumpah janji Anda akan terrealisasikan. Satu-satunya jalan agar dapat terlepas dari gelombang karma PKT adalah mundur dari partai dan segala afiliasinya. Jika Anda berada di luar daeratan Tiongkok, Anda dapat melakukan pemunduran lewat website dengan menggunakan nama asli maupun nama samaran. Hingga saat ini lebih dari 340 juta warga Tiongkok telah menyatakan mundur dari Partai Komunis Tiongkok berserta afiliasinya. Tiga pemunduran ini sangat erat hubungannya dengan masa depan Anda dan sangat serius. Orang bijak yang telah meramalkan kondisi saat ini. Jika ada orang yang berniat baik memucuk Anda untuk mundur, maka Anda harus segera mundur dari PKT. Jangan mengorbankan diri untuk iblis jahat. Jangan lewatkan belas kasih Dewa dan Buddha kepada Anda di saat menghadapi gempa bumi dasyat, SARS, banjir bandang, baik itu bencana dari Tuhan maupun akibat ulah manusia. Banyak masyarakat Tiongkok telah melakukan tiga pemunduran dan terselamatkan karena dengan tulus melafalkan Falun Tafa Baik, Falun Tafa Hao, Sejati Baik Sabar Adalah Baik, Chen Sanren Hao